Terima kasih, selamat pagi. Kami bergembira sekali bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami merasa menjadi lebih mudah lagi. Mudah-mudahan acara-acara ini bisa dilaksanakan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Ya, saya kira perlu diadakan lagi. Dan mudah-mudahan peserta yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikutinya kembali. Dan kita tetap semangat. Terima kasih. Pertama kami menyatakan salut dengan ide brilian Pantirapih untuk empatinya terhadap kami-kami para lansia. Yang semula mungkin kami merasa bukan siapa-siapa arti dalam. Tapi saat ini kami menjadi lebih semangat menghadapi hidup masa lansia ini. Semoga jaya untuk Pantirapih dan bravo untuk kita semua. Dan para lansia diberi sehat. Senantiasa ya Bapak. Oke, maturnum. Untuk kembali apa yang akan menutupkan kembali Pak? Saya kira sangat perlu dan bisa diperluas lagi. Sehingga animo para lansia di Jogja khususnya bisa menjadi lebih baik. Begitu Pak. Terima kasih. Tentu sangat membahagiakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa rumah sakit Pantirapih memberi perhatian yang sungguh besar kepada kami-kami ini. Yang sudah lansia sehingga kami merasakan dengan kebersamaan seperti ini. Hidup menjadi lebih segar lagi. Dan terasa lebih sehat dan bahagia. Semoga ke depan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung. Dan saya yakin pesertanya akan sangat banyak lagi. Lebih dari ini. Itu. Terima kasih sekali. Atas perhatian Pantirapih. Kalau saya mengharapkan hal ini berlanjut. Karena dengan demikian memberikan motivasi kepada lansia. Yang saat ini lebih mendapatkan perhatian. Dari yang muda-muda. Sehingga dengan demikian akan memberikan semangat hidup yang lebih baik. Kepada kami-kami yang lansia. Tapi harus merasa lebih muda. Tetap sebagai pemuda begitu. Terima kasih. Semoga acara seperti ini bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya putus sampai sekian. Dan antar peserta ini syukur nantinya ada pertemuan-pertemuan. Merupakan kelompok-kelompok baru. Kelompok lansia. Terima kasih. Selamat siang. Saya sungguh jujur. Saya sangat tertarik dengan acara ini. Karena selain belum pernah juga. Tapi ini memang menunjukkan. Bagaimana ya. Gerget daripada para lansia itu. Untuk menampilkan dirinya. Untuk ikut serta dalam acara seperti ini. Saya sungguh-sungguh terkesan. Dan sungguh-sungguh merasa apa ya. Sangat appreciate mereka ya. Karena mereka sungguh-sungguh dengan hati juga. Menampilkan dirinya. Bukan hanya asal-asalan. Pasti mereka juga sudah siap lama sekali sebelumnya. Nah ini yang saya hargai. Dan saya benar-benar ikut bahagia. Ikut menikmati. Moga-moga dengan ini. Para lansia semakin mengenal Pantirapih. Semakin ikut bersama-sama mengembangkan Pantirapih. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi dengan adanya lansia idola ini di Pantirapih. Saya merasa bahwa sejak kecil itu saya tinggalnya di Jogja. Belum pernah ada apa itu lansia idola. Nah baru Pantirapih ini yang menurut saya menjadi gebrakan. Memang ada di luar itu ada apa ya. Semacam lomba-lomba. Tetapi hanya diperuntukkan mereka yang justru masih muda. Nah inilah gebrakannya Pantirapih mengadakan lansia idola. Saya sangat menyambut baik. Dan mungkin ke depan pesertanya akan semakin banyak. Sehingga kami itu ikut idola. Ini tidak hanya untuk mencari penilaian, nanti juara. Oh tidak. Kami hanya ingin bersenang-senang, berkumpul, bergembira. Seperti itu. Dan Pantirapih mengadakan sarana bagi lansia yang di Jogja ini jumlahnya banyak sekali untuk berkumpul dalam lansia idola. Nah sehubungan dengan ulang tahun Pantirapih yang ke-90. Saya kira rumah sakit Pantirapih ini kan pelayannya sudah sangat prima. Nah sekarang tinggal bagaimana positioning itu dari Pantirapih yang merawat dengan kasih itu diperluas. Lansia di Jogja banyak. Mari kita cari, kita bentuk komunitas. Sehingga di Pantirapih ini akan banyak diperhatikan kaum lansia yang nyatanya di Jogja ini sangat banyak. Yang saya tahu terakhir kan 15% dari penduduk kota Jogja. Teman-teman yang dulu itu di luar kota Jogja, pensiun itu ke Jogja. Pengen menikmati masa tua di Jogja. Tapi inginnya adalah lansia yang sehat jadi. Dalam ulang tahun ke-90 ini saya berharap Pantirapih punya program khusus untuk lansia. Entah itu preventif ataupun kuratif dalam bentuk pengobatan ataupun pencegahan. Saya kira itu Pantirapih jaya penuh kasih. Selamat siang, nama saya Ari Sudibyo. Alamat saya di Jogja, tepatnya saya tinggal di Kalasan. Usia saya 62. Sehingga kalau dalam kriteria lomba nyanyi lansia idola saya sudah dianggap lansia. Saya suka sekali pada acara lomba nyanyi lansia idola, tembang asmara. Sebagai salah satu lansia saya merasa diperhatikan. Saya merasa atau saya berkesan rumah sakit Pantirapih sangat care berhadap orang-orang tua seperti saya. Kita membutuhkan satu carenes, satu kepedulian terhadap anak-anak kecil, terhadap wanita, juga terhadap orang tua. Dalam hal ini Pantirapih sudah melakukan itu. Memberikan ruangan kepada kami dalam bentuk lomba nyanyi. Indah sekali, cuma kalau boleh saya mengusulkan untuk tahun depan, peserta tidak dibatasi. Biarkan sebanyak-banyak mungkin, tentu akan ada seleksi. Seleksinya dengan batasan waktu pendaftaran. Kemudian juga jenis lagunya, saya harapkan bisa lebih ragam. Ada keroncong, ada pop, ada campur sari, mungkin juga ada dangdut, ada lagu barat. Tapi, untuk langkah awal, lomba nyanyi lansia idola tahun ini amat-amat-amat sangat bagus. Terima kasih, nama saya Rabi Nengseh, dari Kalasan. Saya peserta lomba lansia idola yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pantirapih. Dengan adanya lomba ini, kami berharap para kaum lansia bisa menyalurkan hobi dan membuat kita menjadi gembira. Sehingga ini menambah kesehatan bagi kita, terutama kesehatan rohani. Dan kemudian melimpah kepada yang lain, menjadi sehat rohani dan jasmani. Kemudian untuk ulang tahun Pantirapih yang ke-90 yang akan datang, kami berharap pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat lebih ditingkatkan, sehingga keberadaan Rumah Sakit ini sangat membantu bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Saya kira demikian harapan kami. Amin. Yang pastinya saya sebagai lansia-lansia sudah bisa mengikuti ajang lansia idol. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Karena kita lansia masih didukung dengan sepenuhnya. Pantirapih tetap jaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Budianto. Kebetulan saya berasal dari Bogor. Saya mengikuti acara lansia idola tembang asmara yang diselenggarakan oleh Pantirapih. Saya sangat senang sekali dengan acara ini. Mudah-mudahan acara yang betul-betul bisa mengangkat lansia supaya lebih percaya diri, bisa mandiri. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus. Saya kira untuk tahun depan, ulang tahun yang ke-90, mudah-mudahan bisa terus diselenggarakan. Saya kira itu terima kasih. Nama saya Tati. Di sini saya sebagai penonton. Di sini sangat berkesan sekali. Sangat bahagia. Bisa melihat kakak saya menyanyi dan mungkin untuk rekan-rekan yang lain ikut lomba. Sangat bagus sekali untuk Pantirapih pengadakan acara ini. Karena usia semakin tua, itu kita harus banyak semakin berkumpul. Dan saya berharap, saya bersyukur sekali saya pernah nginep di Pantirapih waktu itu. Dengan kesembuhan saya ini pun, saya berharap untuk Pantirapih ke depannya lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak di rumah sakit ini. Terima kasih. Nama saya Agus Suryanwati. Saya salah seorang pengurus Komda Lansia Kota Yogyakarta. Juga Ketua Lansia RW 17 Kelurahan Panemban. Juga Ketua Komisi Lansia Kelurahan Panemban. Rumah saya di Jalan Wijila No. 25 Yogyakarta. Saya di dalam pendapat saya menurut acara yang diselenggarakan oleh Rumah Sangkit Pantirapih yaitu mengadakan lomba Lansia Idol sangat menyambut baik. Karena memang salah satu dari cara-cara untuk menyehatkan para Lansia adalah dengan menyanyi. Jadi jangan lupa menyanyi. Dan Pantirapih sebagai penyelenggara, saya juga sangat berterima kasih. Karena merupakan satu kegiatan yang positif bagi kemajuan dan perkembangan Lansia itu sendiri dalam menuju sehat. Menjadi tua lebih sehat. Menjadi tua berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Pantirapih yang ke-90 tahun, saya memberikan apresiasi yang sangat baik. Karena selama ini saya sendiri juga menjadi pasien dari Rumah Sakit Pantirapih sendiri. Dan semoga di tahun-tahun mendatang dengan bangunan baru dan pelayanan yang lebih baik akan kami sangat apresiatif sekali. Semoga-mudahan cita-cita Pantirapih sebagai sahabat, masyarakat untuk hidup sehat menjadi kenyataan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.